Dari watak rakam macan ketawan dan aras kembang tersebut, menjadikan waton istimewa Senen Kliwon memiliki watak yang mudah was-was dan selalu terlihat panik. Meskipun demikian, waton istimewa ini dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan mampu menyerap ilmu dengan cepat serta berwawasan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga pintu rezeki dan keberuntungan selalu terbuka untuk Anda. Amin, amin, yarobal alamin. Alun Firman Shah Channel, kali ini akan membahas tentang Primbon Jawa Waton Tulang Wangi. Ya, sahabatku yang baik, Primbon Jawa menjelaskan bahwa Waton Tulang Wangi dianggap istimewa, memiliki tulang yang harum dan keberuntungan serta karismanya yang tinggi. Primbon Jawa meramalkan, Waton Tulang Wangi mudah mendapatkan rezeki, jabatan, dan kehormatan. Selain itu, Waton Tulang Wangi adalah Waton yang paling peka terhadap makhluk gaib di sekitarnya. Waton Tulang Wangi juga adalah Waton yang memiliki daya tarik kuat terhadap makhluk gaib tak kasat mata, yang ditandai dengan aura atau aroma khasnya. Waton Tulang Wangi digaik-gaitkan dengan sifat seperti kepemimpinan yang kuat, kreativitas, dan bakat dalam semua bidang. Primbon Jawa menerangkan, Waton Tulang Wangi diakini memiliki masa depan yang cerah dan potensi besar dalam meraih kesuksesan. Pemilik Waton Tulang Wangi terkadang tidak menyadari adanya makhluk gaib, tapi mereka bisa merasakan energinya secara tidak sadar. Dalam Primbon Jawa terdapat 35 Waton, dan 11 Waton diantaranya adalah tergolong Waton Tulang Wangi. Dan berdasarkan Primbon Jawa, inilah deretan Waton Tulang Wangi. Bisa saja, andalah satu-satunya dari Waton Tulang Wangi tersebut. 1. Waton Senen Kliwon Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, Waton Senen Kliwon diibaratkan memiliki watak seperti rakam macan ketawan dan aras kembang. Dari watak rakam macan ketawan dan aras kembang tersebut, menjadikan Waton istimewa Senen Kliwon memiliki watak yang mudah was-was dan selalu terlihat panik. Meskipun demikian, Waton istimewa ini dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan mampu menyerap ilmu dengan cepat serta berwawasan luas. Waton istimewa Senen Kliwon juga diramalkan selalu mudah mencari uang dengan berbagai usaha atau kerja kerasnya yang sedang ditekuni. 2. Waton Senen Wage Waton Senen Wage memiliki jumlah 68 terdiri dari hari Senen 4 dan pasaran Wage 4. Anda yang lahir pada Waton istimewa Senen Wage ini diakini memiliki keperibadian yang kuat dan optimis. memiliki tekad dan semangat yang besar untuk meraih tujuan hidupnya. Anda juga cenderung memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mampu memimpin dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 3. Waton Senen Pahing Waton istimewa Senen Pahing adalah tipe orang yang mandiri dan baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Waton istimewa ini berada di bawah naungan Lakuning Lintang yang memiliki arti Anda dengan Waton istimewa ini lebih suka menyendiri dan tertutup. Namun, Waton Senen Pahing adalah orang yang baik dan suka menolong. Selain itu, Waton istimewa ini dikenal sebagai salah satu Waton yang paling sabar dan tidak suka mencari masalah. Hal ini terjadi karena Waton istimewa Senen Pahing lebih memilih untuk diam dibandingkan terlibat dalam masalah dan mencari perhatian orang lain. 4. Waton Selasalgi Waton istimewa Selasalgi adalah tipe orang yang pemarah dan pencemburu. Hal ini dikarenakan Waton ini dipengaruhi oleh sifat Lakuning Keni yang berarti mudah marah dan ambisius. Waton istimewa Selasalgi juga dipengaruhi oleh sifat Kolotinantang yang berarti sosok pemberani. Dan sifat inilah yang membuat Waton ini dimusuhi dan sering kena fitnah. Namun demikian, Waton Selasalgi memiliki pergaulan yang cukup luas. Sosok dari Waton ini adalah orang yang bertanggung jawab, murah hati, dan pandai bergaul. Selalu gembira seperti tidak pernah susah. Bicaranya berisi mungkin karena banyak membaca dan pengalaman. Waton istimewa ini adalah sosok yang sangat berhati-hati dalam melakukan setiap hal. Namun, sering bingung sendiri. Dalam Kitab Rimbun Jawa tertulis bahwa Rambu Pahing adalah salah satu Waton yang cukup langka. Lantaran dianggap sempurna serta ditaktirkan sebagai salah satu Waton yang pemiliknya akan menjadi kaya raya. Anda yang terlahir pada Waton Rambu Pahing adalah orang yang mempunyai hati tulus dan dapat menarik rezeki. Selain itu, Waton istimewa ini juga memiliki kecerdasan yang bisa memperbaiki ekonomi, lantaran kegigihan dalam bekerja, dan juga disiplin. Waton istimewa Rambu Pahing adalah sosok yang tepat janji dan bisa dipercaya omongannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Rambu Pahing jenderung tidak suka bergantung terhadap orang lain, lantaran mempunyai pendirian yang sangat kuat. Selain itu, Waton ini juga diprediksi memperoleh kemudahan dalam mencari rezeki. Hal tersebut dikarenakan, pemilik Waton istimewa ini sejak lahir dianugerahi dengan rezeki yang melimpah dan membuatnya begitu berkecukupan. Bahkan dengan kemurahan rezeki dan semangat juang yang tinggi, Waton ini memberikan keberuntungan bagi keluarga di bidang ekonomi. Enam, Waton Rabu Kliwon Sahabatku yang baik, sejak dilahirkan, Waton istimewa Rabu Kliwon mempunyai jiwa seorang pemimpin. Maka tidak heran ketika tumbuh dewasa serta memiliki jabatan, Waton Rabu Kliwon cenderung mudah memberikan mandat kepada bawahan-bawahannya. Waton istimewa Rabu Kliwon mampu menjadi pencerah bagi orang lain. Memiliki watak yang baik, tidak ingkar janji, cerdas, serta disiplin. Dalam kehidupan nyata, biasanya Rabu Kliwon akan terlihat berpenampilan rapi, memiliki sifat mengayomi, dan pandai berbicara. Berdasarkan kitab rimbon Jawa guno, Waton istimewa ini memiliki watak seperti lakun yang serngengek, yang berarti perilakunya seperti matahari. 7. Waton Kamiswake Sahabatku yang baik, Waton ini dalam kehidupan nyata memiliki watak yang baik hati, tetapi mudah marah dan keras kepala. Meskipun demikian, Waton Kamiswake termasuk tipe orang yang bertanggung jawab serta tahan menderita. Tahan menderita yang dimaksud adalah kuat serta tabah dalam kesederhanaan atau bahkan sengsara. Waton Kamiswake juga dikenal sebagai Waton Pemberani, namun cenderung pendiam. Sehingga Waton Kamiswake dianggap tipe yang angkuh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika menginginkan sesuatu, Waton istimewa ini memiliki kemauan yang sangat kuat dan tidak mau jika ada seseorang yang menghalangi langkahnya. Bahkan ketika mengerjakan sesuatu serta mendapatkan hasil yang terbaik, Waton Kamiswake sangat tidak menyukai orang-orang yang hanya enaknya saja atau tidak menghargai karya-karyanya. 8. Waton Sabtuwake Sahabatku yang baik, berdasarkan kamus kitab Perimpun Jawa Kuno, Waton istimewa Sabtuwake memiliki watak seperti lakuling lintang. Senang menghabiskan waktunya sendiri atau terkenal sebagai pribadi yang introvert. Karena introvert, Waton Sabtuwake ini cenderung suka dipandang sebelah mata atau sering diejek oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga Waton Sabtuwake ini sering menjadi perbincangan bahkan mendapatkan fitnah dari orang-orang sekitarnya. Waton Sabtuwake sangatlah kuat, tegar, dan tidak takut apabila dijauhkan atau tidak memiliki teman dalam hidupnya. Selain dianggap sebagai pribadi yang kuat dan tegar, Waton istimewa ini juga memiliki watak baik yaitu mandiri. Bahkan, Waton Sabtuwake ini pandai dalam mengatur keuangan. Tidak heran apabila Waton Sabtuwake ini, termasuk Waton yang senang berhemat, tapi gemar menolong sesama. Selain memiliki watak baik, Waton Sabtuwake ini memiliki kelemahan yaitu pelupa. Sisi emosional yang dimiliki oleh Waton Sabtuwake ini juga membentuk pribadinya menjadi orang yang tidak sabaran, jenderung tinggi hati, dan suka membantah. 9. Waton Sabtuwake Berdasarkan kitab rimbon Jawa guno, Waton Sabtuwake atau Sabtu manis ini memiliki banyak pertentangan. Dengan watak manis atau watak baik dalam dirinya, Sabtuwake dapat mengayomi orang lain, sangat pandai bergaul, serta berjiwa besar. Namun di sisi lain, Waton istimewa Sabtuwake ini juga bisa terlihat tegas, bahkan sangat angkuh di mata orang lain, sehingga tidak menghirankan jika timbul rasa sungkan atau rasa hormat dari orang lain untuk Waton istimewa ini. Watak baik dari Waton Sabtuwake bisa menjadikannya sebagai pemimpin yang baik dan sejati, sangat loyal, mudah bergaul, ceria, pandai memilih teman, namun susah ditebak. Hal tersebut bisa terlihat dalam lingkup pertemanan dari Waton Sabtuwake ini yang sangat selektif dalam memilih teman. Perlu diketahui bahwa Waton Sabtuwake ini sangat membutuhkan arahan atau pimpinan dari orang yang lebih tua untuk menjadi penentu watak, pribadi dan sifatnya di masa mendatang. 10. Waton Minggu Pon Mengutip dari kitab rimbon Jawa kuno, Waton istimewa Minggu Pon memiliki watak layaknya poncosudo bumi kapetak. memiliki watak dan kepribadian yang giat bekerja, tekun, aktif, usil, dan tahan menderita. Tahan menderita yang dimaksud adalah kuat dalam menghadapi keprihatinan atau kuat hati ketika memperoleh kegagalan, kesialan, serta kekecewaan. Waton istimewa ini juga dikenal sebagai sosok yang penuh cinta kasih, memiliki daya pikat yang luar biasa terhadap lawan jenis. Meskipun demikian, Waton istimewa ini sangatlah setia dan penyayang kepada orang yang dicintainya. Dalam menghadapi atau mencapai keinginan, Waton Minggu Pon tidak pernah berpikir panjang, tidak pernah takut, dan mentalnya sekuat baja. 11. Waton Minggu Kliwon Berdasarkan kitab rimbon Jawa kuno, Waton Minggu Kliwon memiliki watak seperti lakuning lintang atau layaknya bintang. Tidak terlihat kecuali pada malam hari, Waton istimewa ini cenderung memiliki watak yang pendiam, tertutup, dan penyendiri. Meskipun demikian, lingkaran pertemanan yang dimiliki oleh Minggu Kliwon cukup luas, karena pribadinya yang dermawan, dan suka menolong. Minggu Kliwon adalah bijaksana, sederhana dan bertanggung jawab. Bahkan ketika sedang dijahati atau disakiti oleh orang lain, Waton istimewa ini mudah memaafkan dan tidak pendendam. Sebenarnya Waton Minggu Kliwon banyak memiliki watak baik daripada Waton lainnya. Sahabatku yang baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang Primbon Jawa Waton Tulang Wangi. Semoga pembahasan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sebagai penutup, Mimin mendoakan agar Anda dan keluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.